Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Atas limpan rahmat serta karunianya, sehingga kita bisa berkumpul di musolah ini Dalam keadaan sehat wal afian Salawat beserta salam, marilah kita sanjung tinggikan kepada judungan kita Nabi Muhammad SAW Yang kita nantikan syafaatnya di yaubil akhir nanti Amin, Allahumma amin Bapak Ibu Jemaah Salatul Hur yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan siang hari ini Kajian Ramadan akan disampaikan oleh Ibu Emi Wardati S.E.M.M Kepada yang terhormat Ibu Emi dipersilahkan Terima kasih atas waktunya Tidadaan ya Mas Abdul Tidak apa-apa Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim alamin Marilah kita Senantiasa selalu Bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan Rahmat Hidayah Juga segala kenikmatan Khususnya nikmat sihat Sehingga pada Hari ini kita bisa melakukan Sholat Juga berjamaah Dilanjutkan dengan Kajian Ilmu agama Alhamdulillah Hari ini kita sudah Memasuki puasa yang ke-21 Tidak terasa Semoga kita bisa Menjalankan Sampai dengan Akhir Romadun ini Dalam keadaan sehat Walafiyah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kebetulan Ini saya mendadak Tapi saya Ada tema Kebetulan pada hari Senin kemarin Saya keseripahan Dua saudara Yang pertama Putro Mantubuli Kebetulan itu satu halaman Kalau yang pernah ke rumah saya Itu di depan saya Rumahnya Adik Sepupu saya Kebetulan Ditinggalkan oleh istrinya Yang memang sudah sakit Beberapa waktu Sejak terpapar COVID Tahun 21 Di bulan Agustus Kebetulan putri Ibu Rita Maisaro Mungkin kalau pernah mendengar Dia adalah Salah satu Korik 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 nasional Terpapar COVID Sampai dengan Hari meninggalnya kemarin COVID-nya sudah negatif Tapi Pasca COVID-nya itu Yang diserang adalah Dampaknya autoimun Autoimun Dari Saraf mata Sempat kabur Padahal beliau ini Kalau Bisa saya katakan Adalah pejuang Al-Quran Karena selain dia Korik Nasional Memangkamkan dari rumah duka Persis satu halaman dengan saya pada pukul 10 Pagi ke makam Aslinya beliau ini adalah Desa Gagulu Rendah Kulon Proko Terus dimakamkan Baikdo Solat Duhur Dibawa ke masjid Gagulu Daerah asalnya Nah ini yang ingin saya sampaikan Dengan materi Apa ya Bagaimana kita mempersiapkan diri Untuk Menghadapi Atau Menghadapi kematian Untuk cari sangul Istilahnya Karena namanya kematian itu Pasti Tapi kita tidak pernah tahu Kapan Nah Meninggal Kebetulan Dirawat di rumah sakit Sarjito Terus Saya Kebetulan Kok dari Sore sampai Jam 1 Itu masih belum bisa tidur Saya Pak Soleh Di waris itu belum bisa tidur Jam 1 Dini hari Ditelepon oleh suaminya Itu putra bulik saya Yang kakung ya Kalau Ini Istrinya sudah meninggal Nah otomatis Ya saya Dan keluarga bersih-bersih Dan sebagainya Nah pada saat Jenazah datang Sekitar pukul 3 Dini hari Semuanya sudah kita siapkan Terus Saya itu Mau Sholat Subuh di masjid Sama suami Sama Dik Faras Baru keluar rumah Tiba-tiba ada Telepon berdering Dik Faras lari Masuk lagi Ibu ini ada Telepon dari Tante Maida Di Telepon itu Saya nulis Maida Tante Medan Kebetulan Maida Ini juga Saudara sepupu Kalau tadi yang Pak Afid Istrinya Burita itu Dari Ibu Lapan bersaudara Itu dari putra Adiknya yang Bungsu Kalau ini Yang Adiknya ibu Yang Ke Tujuh Eh Keenam Terus Putranya Dua Yang satu Laki-laki Sudah berkeluarga Putran dari rumah Ibunya ini Selisihnya Kalau naik Kendara itu bisa Satu jam Sampai Satu setengah jam Nah Bu Maida Ini suaminya Sudah meninggal 15 tahun yang lalu Sekarang tinggal Dengan putranya Yang kedua Mbak Mia Itu belum berkeluarga Terus Tante Maida Saya pikir Mau mengucapkan Selamat Bila Sungkawa Karena kan Ada yang meninggal Lah kok Si Yang telefon ini Mia Putranya Yang Tante Emi Mama meninggal Saya itu kan Masa Padahal Dalam kondisi Sehat Terus Meninggalkan Sakit ya Apa dimana Apa di rumah Maaf Tante meninggal Di rumah Di kamar mandi Dalam kondisi Duduk Di kloset Mungkin baru Buang air kecil Atau apa Sudah semendi Dan Enggak konangan Karena Waktu itu Berarti Sekitar Mungkin Sekitar Jam Tiga Atau setengah Empat Mia itu Membangunkan Untuk Sahur Cari kamarnya Kan hanya berdua Kamarnya Gak ada Dia Coba ke Dapur Gak ada Di kamar mandi Kok terbuka Lihat mamahnya Kok semendi Apa pingsan Ternyata udah dingin Semua padanya Jadi jamnya Kurang tahu Tapi bisa jadi Bareng dengan Puterannya Bulik Saya mantu Yang di Jogja Wah betapa Kagetnya saya Padahal saya Barusan Ya kurang lebih Sebulan itu Telepon-teleponan Bisa Satu sampai Satu setelah jam Dalam kondisi Masih sehat Dan itu juga Dalam kondisi sehat Masya Allah Nah yang mau Saya petik Disini Namanya kematian Itu pasti ya Mas Abdul Jog Bapak Ibu semuanya Tapi kita Gak pernah tahu Kapan Tapi kita Bakal mengalami Dan kita ini Kita nunggu Antrian Kapan kita Meninggal Nunggu antrian Oleh karena itu Bapak Ibu Marilah dengan Pengalaman saya Dengan dua Kalau yang satu Yang Burita Mesaro Memang sudah sakit Sudah keluar Masuk rumah sakit Yang Adik saya Yang Tante Maida Ini Dalam kondisi sehat Kemudian dia juga Profesi dosen Di Medan Sehat Dia Aduh Puterannya Makanya kaget Sampai Nangis Nangis Itu saya juga Waduh Anu nih Ya kaget Ya karena juga Gak sakit Satu sisi Seneng karena Dimudahkan Meninggalnya Gak Sampai sakit lama Gak Ngerepotkan Keluarga Tapi sisi lain Yang merasa kehilangan Pasti Akan sedih Itu siapapun ya Namanya orang kehilangan Orang yang Dicintai Dan Terputus Untuk selama-lamanya Nah Bapak ibu yang dirahmati Allah Marilah Satu Kita Selalu Berbuatlah baik Terhadap siapapun Yang kedua Biar kita Mendapat Safa'at Tentu saja Kita insya Allah Mendapat Safa'at Karena kita Salah satu Umatnya Nabi Muhammad Yang akan Berikan Safa'at kita Dengan Al-Quran Membaca Al-Quran Itu juga Salah satu Nantinya Yang akan Menolong kita Di hari akhir Nanti Bagi siapa Saja yang Membaca Al-Quran Karena Al-Quran Bisa memberikan Safa'at Pertolongan Baik yang Sudah Lancar Membacanya Maupun Istilahnya Masih Belajar Grutal Gratul Itu Dua-duanya Akan mendapatkan Pahala Sudah banyak Mungkin Bapak Ibu Tahu Kalau Orang yang Membaca Al-Quran Dengan lancar Insya Allah Dia akan Nanti Berkumpul Dengan Malaikan Bagi yang Belum Istilah Grutal Gratul Itu mendapatkan Dua pahala Pahala Dia Membaca Dan Pahala Dia Pesulitan Dalam Membaca Karena Grutal Gratul Itu pun Dapat Pahala Oleh Karena Itu Kita Akan Merugi Kalau Tidak Pernah Membaca Al-Quran Alhamdulillah Jamaah Di sini Bapak Ibu Yang Di sini Insya Allah Semuanya Bisa Membaca Al-Quran Mungkin Ada Yang Sudah Lancar Kayak Mas Abdu Mungkin Ada Yang Masih Setengah Mungkin Masih Ada Yang Grutal Gratul Bismillah Mulai Saat Ini Hari Ini Ayo Kita Terus Baca Al-Quran Walaupun Hanya Satu Ain Atau Dua Ain Sokol Bisa Satu Jus Tapi Kalau Puntoh Belum Insya Allah Itu Tetap Akan Mendapatkan Bahara Berikutnya Kalau Kita Itu Terus Terang Termasuk Saya Mungkin Untuk Koreksi Saya Juga Dengan WA Grup WA Kita Ada Berapa Masing Masing Saya Pikir Puluhan Grup WA Nek Semua Semua Mencoba WM Bisa Berjam Jam Bet Tidak Sehari Pasti Bapak Ibu Semuanya Dengan Membaca WA Itu Bisa Satu Jam Dua Jam Coba Belum Baca-baca Yang Lain Mungkin Majalah Mungkin Quran Tapi Al-Quran Mungkin Ada Yang Sama Sekali Sehari Itu Tidak Membuka Bahkan Tiap Bulan Romanzon Bahkan Ada Yang Sama Sekali Tidak Langkah Kita Merugi Apakah Nek Mojo WA Itu Mahala Enggak Tapi Kalau Al-Quran Seayat Pun Itu Dapat Pahala Satu Ayat Kemarin Pak Aisanya Sudah Memberikan Menjelasan Mendapatkan Ambil Sepuluh Kali Kebaikan Masya Allah Monggo Saya Mengatkan Diri Saya Sendiri Juga Bapak Ibu Semuanya Marilah Kita Mulai Hari Ini Jangan Hanya Pas Bulan Romanzon Kita Buka Al-Quran Dan Membacanya Tapi Sebisa Mungkin Setiap Hari Walaupun Hanya Satu Ayat Dua Ayat Tapi Kok Yuge Bange Tengok Mocom Ayat Dua Ayat Yang Aja Bisa Berjam Jam Ya Gak Pak Iwan Saya Kita Bu Emme Mengingatkan Khususnya Diri Saya Sendiri Itu Gampang Barang Gampang Loh Ini kan Semuanya Sudah Bisa Membaca Berjanjilah dengan diri sendiri Mulai hari ini Sampai nanti Setelah bulan Romandun, itu ada 11 bulan Ya tetap baca Jangan hanya di bulan Romandun Apalagi sama sekali tidak Insya Allah kalau kita niat Habis sholat Maghrib Mungkin bagi yang masih punya putra-putra kecil Itu agak repot Selanjutnya tetap ada target Baca ya Mbak Ayu Bismillah Ayo, saya mengingatkan diri saya juga Insya Allah Dengan membaca itu Nantinya Al-Quran akan memberikan Pertolongan kepada kita Sementara itu Bapak Ibu Mohon maaf dengan segala Kekurangan saya Bilahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Jawa Salat Yang terangati Allah Terima kasih Bu Emi Atas penyampaian kajiannya Pada siang hari ini Semoga Apa yang disampaikan beliau Dapat manfaat Untuk kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Sekian dari saya Amin Dan salah dan kurangnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Malah kita tujuh Kajian pada siang hari ini Dengan membaca doa Bapak Marantul Majelis Bismillahirrahmanirrahim Subhanallahum Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh